Lah kaptennya beneran hilang guys Wah wah jangan-jangan kaptennya dari Konoha ini guys Ada skill hilang Yo what's up guys ketemu lagi di channel Hayogo Dan hari ini kita akan memainkan game Cruise Story dari Roblox Dan di video kali ini gue dan temen-temen bakal berusaha Mendapatkan secret ending dari game story yang satu ini Oke seperti biasa kalau menurut temen-temen video gue menarik Please tekan tombol subscribe dan loncengnya Biar kalian tidak ketinggalan video terbaru yang lain Dan terima kasih banget buat temen-temen yang sudah like Dan tetap setia mendukung channel Hayogo ini Jangan lupa juga untuk join grup Roblox dan Discord Gue akan taruh linknya di bagian deskripsi Siapa tau ntar kita bisa record atau main bareng game Roblox ini guys Oke langsung saja kita mainkan gamenya Oke temen-temen jadi hari ini kita bakal bermain game Cruise Story Dan disini ada kang tiket kayaknya Tapi kita gak perlu beli tiketnya Hi there welcome to Cruise Story Oh ada ngomong juga rupanya gue kira cuman diem doang guys Oke kita bakal pilih disini temen-temen sekarang Dan gue bakal berusaha buat dapetin secret ending atau ending rahasia temen-temen Tapi gue belum tau gue bakal masuk ke lobby yang mana Ada 4 lobby ini A, B, C, dan D Oke temen-temen Ini gue udah kayak maling aja di Uber-Uber ya Oke temen-temen gue bakal masuk ke ruangan yang mana ya Semoga kalian beruntung Kita bakal lihat Wait wait Bagaimana kalau ke ruangan C Oke gue udah berada di C Bye bye temen-temen Wah pada bye-bye semua temen-temen yang gak ikut-rikut Kapan-kapan lagi ya Oke kita bakal memulai pertualangan kita di Cruise Story Ya ini kapal pesiarnya kotak banget kayaknya Oke sekarang kita udah berada di dalam gamenya Dan ini kita mesti ngapain Oke ini siapa Oh si Jack Namanya Jack temen-temen Dan dia bakal jadi host di pesta kali ini Dan banyak sekali ruangan di kapal pesiar ini Bagaimana kalau kamu mengeksplore-nya Oke bagaimana kalau kita eksplore dulu temen-temen Ini ada apaan? Ini ada tulisan close Tertutup Oke kita coba Cek Ini di atas Ada mesin kayaknya kita bisa naik Oh bisa guys Ngomong-ngomong kalau gue kagak salah ingat nih guys Si Jack itu nama salah satu pemeran di film Titanic kayaknya Apa? Netflix apa? Cari uang Oh rupanya ada uang ya Halo I'm Tribble Lah itu bunyi apaan? Kita coba naik ke atas Oh rupanya di atas sini ada uang loh guys Lumayan ini buat beli permen Ini partinya bagi-bagi duit dong Mantap Oke Waktunya tinggal 20 detik lagi Oh ini udah terbuka ya Tadi tertutup loh Oke kita coba lihat di dalam Oh ini makanannya Dan duit gue kagak sampai buat beli makanan temen-temen Bang sini ada apa? Oh ini ada ruangan dan ruangan kapten juga sepertinya disini Oh iya ada duit juga guys Tapi udah selesai waktunya Oke kita lihat disini si Jack masih ngedance Oke listen to Jack Dia bilang dia bakal memberitahu aturan mainnya guys Oi Jack buruan Jack jangan joget terus Jack Oh dia bakal Apa itu tadi? Random item Gue kagak sempat baca Tekstnya cepat banget temen-temen Kenapa kalian pada nunggu disini? Oh siapa yang menemukan duluan Dia bakal mendapat 15 dolar Oke gue bakal cari Kayaknya kita mesti cari item ya temen-temen ya Bring me a fork Oke Hei kenapa gue belum bisa jalan? Ya gue nge-lag dong Mereka udah jalan duluan baru gue guys Garpu, garpu ada dimana garpunya? Sepertinya udah ada yang temukan Oh si Dimarzio Dimarzio udah menemukannya guys Oke kita kembali lagi kesini Dan mengapa kita harus selalu tercebur ke dalam kolam ini? Oke item kedua apaan itu? Hei curang kalian duluan Pisu toilet guys Ada di lantai 2 katanya Lantai 2 apakah di atas sini? Bukan kayaknya ya Bukan lantai 2 sini ya temen-temen ya Astaga Wah wah ini kayaknya temen kita udah ada yang temuin deh Ayo Jiko Oh rupanya disini ada doggy juga temen-temen Oke kita bakal lihat Apakah udah ada yang temukan toilet papernya? Oh si Fajarnana Ya ampun Oh udah 2 orang yang temuin Oh rame rupanya guys Dan yang pertama kasih ke Jack siapa? Kita lihat Hisama Selamat Hisama Kamu mendapatkan 15 dolar Sekarang item terakhir Kata Jack Oke Jack kali ini gue bakal cari ini Jack Wah wah Bring me a golden ticket Golden ticket? Tiket emas Oke gue bakal cari Tiket emas ada dimana temen-temen? Di lantai 3 katanya Berarti ke bawah lagi ini Tiket emasnya ada dimana temen-temen? Oh ini dia Oke gue dapet Oke gue bakal naik ke atas Dan gue bakal kasih ke Jack Dan sepertinya ada temen gue yang udah di depan ini Ya si Han Matsuki sepertinya Oke Lah si Fix bukannya malah cari Malah main bareng Jack dia Ini 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 Tiketnya wey Oi Jack Oke Jack Siapa yang temukan duluan Jack? Ya si I'm so rupanya guys Ngomong-ngomong gue kagak dapet ini duitnya kayaknya ya Iya guys kagak dapet Kurang asem Temen-temen terlalu jago katanya Masa sih? Mari kita mengganti permainannya Permainan apa lagi Jack? Wah ini hostnya seru banget ya Bagaimana kalau gue ikut dance juga? Iya ayo Jack Kita joget aja Jack Oh permainan dodgeball Dan kita akan dibagi ke dalam 2 tim Oke gue bakal masuk ke tim ini aja Biru gimana? Coba Lah ini kita lawan berdua doang Si Espol sama Pai doang Astaga Oh enggak dibagi guys Gue kira Oke gue pindah ke merah Gue kira 2 lawan puluhan Gila Oke gue dapet bola merah Gue bakal lempar kesana Oke kenapa ada dogi disana? Nah itu kenapa bisa keluar itu Woy curang Lah gue di luar juga Oh Kalau kita di luar berarti kita udah kena bola ya temen-temen ya I see Jadi kita bisa lempar temen kita yang disini kayaknya Gue bakal kalahin tim biru Oke 3 versus 3 temen-temen 3 versus 3 Tim merah semangat-semangat Yah tinggal 2 orang sekarang Waktunya tinggal 50 detik Wah ini pada linca-linca ini guys Kayak kancil Oke 2 versus 1 Tinggal X-Men di tim biru Kalahkan si X-Men temen-temen Jangan kasih ampun Eh kenapa lu ada tongkat ini Fajar? Ada tongkat baseball dia Oh beli ya? Gue kagak ada duit Soalnya baru pertama kali main ini Nah akhirnya waktunya habis Dan sepertinya yang menang ini tim merah Oke yang menang tim merah guys Karena masih ada si Hisama sama si Nak Sedangkan tim biru tinggal si X-Men doang Lah tiba-tiba malam dong Oke kita lihat Ini disuruh ngapain guys? Gue kagak tau ini tadi gak sempat baca Oh kita bisa beli makanan Oke gue udah duduk Ini harus dimakan temen-temen Gak usah kayaknya ya Gak usah disimpan aja Biasanya itu kita mesti simpan Siapa tau aja ada stage yang susah Jadi HP kita bisa kita sembuhkan pake pizza ini Oke gue tidur di atas Lah diambil dong sama si Fajar Kurang asem Waktunya tinggal dikit lagi nih Gak lucu kalo gue mati gara-gara gak ada kasur Ampun dah Oke gue udah tertidur Ayo guys kalian mesti cepet cari kasur Kalo mati gue kagak tanggung ya Oke sepertinya si Jack lupa sesuatu guys Dia bilang kalo besok kita bakal makan malam bareng kapten Dan pastikan kita istirahat dengan cukup Siap pak Jack Ini kita mesti ngapain? Apakah kita udah bisa bergerak? Aku tidak bisa tidur dan aku ketakutan Si I'm So juga bilang Let us sleep noob Kurang asem Dia bilang gue noob Jadi disini gue penakut guys Parah Oke Jiko Tunggu guys Dia benar Aku merasa aneh katanya Oke tiba-tiba warnanya hijau guys Oke Hisama Lihat keluar jendela Oh ada kapal bajak laut Kapal hantu Itu flying Dutchman atau apa? Oke Oh no Wah Kita harus nyalakan listrik guys Nyalakan listrik buat kapal pesiar ini Karena lampunya itu mati temen-temen Jadi kita mesti kemana ini? Oh disitu Fajar Oh ini dia Ada ruangannya temen-temen Ada gambar petirnya gitu Kapan dibuka pintunya? Oh kita mesti cari keycard Katanya ada di WC Di WC sini ya kayaknya ya Lah udah gue klik kenapa gak fungsi? Lah si espolnya malah Buang air dong disitu Oke Dimarzio udah nemukan kuncinya Sepertinya Dimarzio udah lumayan ngerti main game ini ya Oke apalagi Jack Banyak banget permintaan lu Jack Dia bilang dia gak bisa kesana guys Gak bisa masuk ke dalam Oke jadi kita yang mesti nemukan Uh ada petirnya Buset Oke sekarang gue udah berada di dalam Dan sepertinya kita mesti hindari listrik-listrik ini guys Wah wah oke pelan-pelan aja Yang penting selamat Nah kita udah sampai kayaknya ya Kita bisa ngapain disini guys Buset dah rame banget Oh udah nyala Siapa yang nyalain tuh Oke keluar lagi kalau gitu Astaga I You restore the power Kata si Jack Jack kita melihat sesuatu di dinding toilet Kata si siapa ya tadi ya guys Terlalu cepat teksnya Lah Ada apa emangnya? Gak ada apa-apa Oh tadi sebelumnya emang kayak ada retakan-retakan gitu sih ya Iya sih Kalau gue kagak salah lihat guys ya Oke kayaknya kita mesti istirahat lagi guys Dan dia bakal memberitahu kapten apa yang terjadi Oke Kamar gue tadi di mana ya? Gue lupa guys Kayaknya di ruangan 104 dah Iya bener ini kamar gue Han Matsuki Lu kagak bisa tidur di kasur gue Lah Kenapa dia bisa tidur di kasur gue? Yaelah Astaga naga Oke oke Tidur-tidur aja berarti ya Ayo temen-temen pada tidur Jangan kelayapan lagi Oke Selamat pagi semuanya Kata si Espol Dan hari ini kita bakal makan malam dengan kapten Bajunya yang mana yang bagus guys? Yang Ini aja ya Yang ini aja ya Yang hitam aja gue Kalian jangan yang aneh-aneh temen-temen Lah si Espol pake baju cewek dong Parah Let's go to arcade Oke kayaknya kita mesti pergi ke tempat permainan guys Ada di bawah ya tempat permainannya Oh ini dia temen-temen Wah-wah ini kapal pesiarnya mantep banget guys Ada tempat jualannya juga Lalu ada tempat bermainnya juga ini Uh keren Lah Ini lagunya familiar banget Lagu Pac-Man ya kayaknya ya Ya si X-Men dong Pake baju cewek juga Parah Oke Apa yang terjadi dengan mesinnya? Kata si Fix Tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi temen-temen Oke warna hijau lagi Hati-hati Kemungkinan pasti ada penjahatnya Oh Ada seorang disitu Itu Kapten Bajak Laut I said give it back Kembalikan Apa yang mesti kita kembalikan? Oh Ada prajuritnya Awas 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 Kita bisa lihat ada Han Matsuki yang lagi bertarung disitu Gue kagak ada senjata temen-temen Jadi kagak bisa bantuin Yang ini para hode Cuman bisa melarikan diri Si X-Men sama X-Men kurang asem Oke sepertinya pertarungannya udah selesai Dan Kapten Bajak Lautnya bilang Ini kesempatan terakhir kita Untuk mengembalikan kalung emasnya Dengan cara membuang ke laut Atau gimana Dan kalau misalnya kita gak lakukan Dia bakal menenggelamkan kapal ini guys Dan sebentar lagi Waktu makan malam Barang Kapten guys Oke Bang klik ini Apaan itu? Lah Gue udah klik lalu Ini kayaknya tempat dandanan Oh no Muka gue hilang Why? Muka gue hilang guys Gak ada mulutnya ini Gue coba klik lagi Jangan-jangan bisa berubah ya mukanya ya Kalau klik itu ya Parah Oh no Bibir gue merona Astaga guys Bibir gue merona tuh guys Mantap jiwa Ini semua cowok yang melihat gue Bakal Terpesona guys Jangan dimakan Kata si Fajar Oke Kalau gitu gue duduk aja Oh itu Kaptennya guys Gue baru tau Disitu rupanya ada Kaptennya Oke katanya Jack Gak bisa berkumpul dengan kita Oi Sawer aku pula X-Men Jangan ganggu meja Makan orang Nah kita udah lapor ke Kapten Kalau ada monster tadi guys Itu sangat mengerikan Iya Pak Kapten Wait a second Ada apa Hisama? Apa yang ada di lehernya Kapten? Guys Awas guys Awas awas Gue pengen liat Gue pengen liat Itu di leher Kapten Kayaknya ada kalung emas ya guys Wah Oh no Pandangan kita tiba-tiba kabur Sekarang kita ada dimana ini teman-teman Oke Pandangan gue tadi tiba-tiba kabur Hei Wah si Jacknya rupanya ditangkap guys Wah Wah Mak Mak tolong aku Mak Mak aku ditangkap Mak Oke Kata si Jack Malam ketika listriknya mati Dia menemukan kalung emas Di kabinnya si Kapten guys Berarti si Kapten ini Yang melakukan kejahatannya guys Santuy Boker aja bang Parah lu fix Ini bokernya lagi Rame-rame kayak gini Oh no Bibir gue Kembalikan bibir gue Oh Tidak Kita harus keluar dari sini Sebelum hantu bajak laut itu Menyerang kita lagi Ini gimana nih Cara keluarnya guys Disitu ada kuncinya tuh I found a random stick Oke Dia menemukan tongkat katanya Oke gue dapet tongkatnya Wuh tongkatnya panjang banget Dapet dari mana lu Jack Dan ini penjaranya cukup aneh Masa kuncinya disimpan disitu guys Oke Buka buka Oke bagaimana kalau kita Bakal dapetin secret endingnya Temen-temen Dan kalian mesti ngambil green key Disini temen-temen Nah Ini caranya Supaya kalian bisa dapat Secret ending Jadi setelah kalian Keluar dari Penjara ini Temen-temen Mesti masuk penjara yang di depan Wah wah Oke temen-temen Ayo Follow Jack Mana Jacknya Oh Jacknya disini Oke Kita sekarang udah berada di dalam Ini apaan Oh Ada hantu bajak lautnya lagi temen-temen Pak bapak Ajarin gue ilmu melayang bapak Gimana caranya melayang itu Is that the monster Kata si Jack Foolish human I am green beard Captain of the dark pearl Lah kalau di film-filmnya Biasanya black pearl Oke jadi sepertinya kita Mencuri harta karunnya Temen-temen Wah wah Dan keserakahanmu Akan membawakan Kematian Wow ampun Kapten bajak laut Gue kagak ada Ambil kalung loh Yang ngambilnya si kapten Kapal ini loh Kacau ini Jangan main ngamuk aja Wih langsung meledak dong Oh no Dia mencoba untuk Menenggelamkan kapal ini Oke temen-temen Kita mesti ngapain ini Pipa-pipanya meledak Kita mesti mengaktifkan Empat tombol Untuk membuka pintu Sebelum ini Tenggelam Oke Oh ada monsternya juga Astaga Oke Tombolnya ada dimana Oh ini dia Tombolnya temen-temen Oke gue udah klik Seharusnya udah nyala Oke udah nyala Udah warna hijau Oke keluar 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 Ayo keluar Disini temen-temen Pintunya udah terbuka Mari kita Berlari menuju Jalan keluar Lah itu si kapten Tadi ada CCTV-nya guys Lalu ada si kapten Oke Lah balik kesini lagi dong Tuh ada CCTV-nya kan Si kaptennya lagi Di ruangannya Lalu dia ada Pakai kalung emas Disitu juga ada kunci merah Lalu ini ada beberapa ruangan Kapalnya itu masih Tenggelam Kata si Han Matsuki Tidak masalah Kita tidak mempunyai Kunci warna merah Untuk Menggunakan Ini guys Kapal penyelamat gitu guys Yang kapal-kapal kecil gitu Apakah kita mesti Ngambil kunci warna merah itu Kayaknya sih enggak Karena gue udah Diajarin sama temen-temen Kalau kita mau ngambil Secret ending Berikutnya kita mesti cari Ruangan yang nomor 100 Bukan sih Yang 100 kan Oke gue bakal Pegang kuncinya Iya bener guys Yang 100 Oke temen-temen Kita bakal cari Ruangan Nomor 100 Oke kita bakal Coba cari ruangannya Oke ini dia Oke Ayo temen-temen Jangan ngumpul disitu Nah ini dia guys Pak Ponco Kalau temen-temen Udah pernah main Game story airplane Temen-temen pasti kenal Siapa Pak Ponco Dia itu komandan guys Hei hei Jangan rame-rame disitu Gue kagak bisa lihat Pak Ponco nya temen-temen Keluar dulu Itu Pak Ponco nya temen-temen Tuh 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 Ada tanda X Di mukanya kan Nah Lalu kita mesti ngapain Kayaknya kita mesti ke ruangan kapten ya Ayo Fajar Kita mesti ke ruangan kapten Ayo sini guys Nah ini dia Kapten kabin Oke Ini apaan ini Ada senjata Eh Gue udah ambil belum sih senjatanya Kaptennya bilang Dia tidak ingin ini terjadi Aku sudah mendedikasikan hidupku Untuk mencari harta karun Iya tapi Jangan nyusahin orang juga Kapten Ambil semua yang kamu mau Aku akan tinggal Di dalam kapal ini Dengan harta karunku Buset dah Ini kapten beban ya Malah dibilang Die dong Oke Pak Ponco datang Halo Pak Ponco Lapor Pak Ponco Ini kaptennya terlalu serakah ini Aduh Aduh bibir gue masih merah My name is Ponco Ex general Of the Robloxial Stage Army Nah kan bener guys Dia itu mantan dari general Di Robloxia Army Aku bersembunyi dari semua orang Kata Pak Ponco Kamu masih hidup Kata kapten Si kapten Smith Bingung guys Lah kenapa si kaptennya kabur Katanya dia mau tinggal di dalam Speed E Katanya dia mau tinggal di dalam Kapal ini loh Lah kaptennya beneran Hilang guys Wah wah Jangan-jangan kaptennya Dari Konoha ini guys Ada skill hilang Jangan khawatir Sekarang dia tau Kalau aku masih hidup Itu adalah hal yang Perlu kalian khawatirkan Oh Jadi gak usah khawatir Kaptennya pergi Tapi malah khawatir Pak Ponco nya ketahuan Dia masih hidup Dan ini kita Naik pesawat Temen-temen Wah wah IC Dan kita berhasil Mendapatkan secret ending Mantap Oke Ceritanya berakhir Sampai disini Wah wah Ternyata ceritanya cukup menarik Kita ketemu Pak Ponco lagi Oke Jadi endingnya Cuman gitu doang ya Temen-temen ya Hadeh Gue kira Bakal ada apa gitu Bang Hayogo Don't leave me Aduh Gue udah masuk duluan Sorry ya Sorry ya Pocky Halo temen-temen Terima kasih banget Sudah menonton Video Cruise Story ini Sampai akhir Dan menurut gue Rahasia Atau secret ending Ini mudah banget Buat temen-temen Dapatkan Oke Sampai disini dulu Videonya Semoga video ini Bermanfaat Dan dapat menghibur Kalian semua Temen-temen Yang belum subscribe Channel Hayogo Tekan dulu tombol subscribe Dan loncengnya Biar kalian tidak Ketinggalan video menarik Yang lain Dan terima kasih banget Buat temen-temen Yang tetap setia Mendukung channel Hayogo ini Gue berharap Dimanapun kalian berada Semoga kalian sehat-sehat saja Dan tetap bahagia Jangan lupa untuk like And see you In the next video Cause I can fly 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 I can fly